Balapan kelas lokal Umur Raya dan Kerajaan 125cc empat tak tunap mix di circuit Ratona Motorsport Kota Palopo, Sabtu malam lalu berlangsung singgir dan menegangkan. Di awal race sempat terjadi crash yang melibatkan empat pembalap seteligus. Namun para rider dengan mantap tetap melanjutkan laga dengan begitu antusias. Di line terdepan, Awad Sanjaya asal Lungu Utara, Merit Setia asal Palopo dan Muhammad Arya Bintang asal Toraja Utara, seling hadu kecepatan untuk merebut pole position. Namun, rider kebanggaan Lungu Utara Awad Sanjaya berhasil menunjukkan performa yang luar biasa. Ia melesat ke depan dan menegangkan para pesaingnya. Rider handal dengan nomor start 98 ini berhasil meraih kemenangan dengan solusi yang cukup jauh. Ia mengembangkan posisi sebagai juara kelas lokal Umur Raya dan Kerajaan 125cc empat tak tunap mix. Kemenangan Awad Sanjaya ini disambut dengan suka cita oleh para pendukungnya, perekaman suara sebagai tanda kebanggaan atas kemenangan sangkainya. Kelas ini menjadi salah satu kelas yang paling seru dan menegangkan, mengejikan pertunjukan menarik bagi penonton dengan aksi para pembalok yang selinggur pacu dengan teknik dan skill yang memukau. Balapan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak talenta balok motor yang potensial, termasuk Awad Sanjaya adalah salah satu pembalok muda yang berpotensi menjadi bintang di masa depan. Diharapkan para pembalok luwuk raya mampu berprestasi di kancar nasional, sehingga mampu bersaing dengan para rider berpengalaman di tanah air. Jurnalis Koransori yang mengembarkan dari Ratana Motorsport, Kota Palopo, Kepulsi, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.